Yosso Abil Asri, wassalamad! Kelompok pasukan Hispuloh turut mengutuk serangan Israel yang berada di jalur Gaza. Dalam laporan terbaru, Hispuloh berhasil menargetkan segerombolan tentara IDF yang tengah berkumpul di suatu wilayah. Setelah serangan dilucurkan, segerombolan tentara IDF langsung meledak hingga tubuhnya tercabik-cabik. Kelompok militan Hispuloh Lebanon telah menyerang beberapa pos tentara Israel di sepanjang perbatasan kedua negara. Ini adalah pertama kalinya Hispuloh melancarkan serangan terhadap pasukan Israel di sepanjang perbatasan sejak dimulainya gencatan senjata. Hispuloh yang didukung Iran mengatakan mereka melakukan empat serangan terhadap pos perbatasan Israel. Beberapa diantaranya menargetkan sekelompok pasukan tentara IDF yang tengah berkumpul. Terlihat dari video yang dibagikan di PlatformX serangan itu mengenai sasarannya dan menyebabkan ledakan dasyat. Beberapa tentara terkenal serangan dan lainnya terlihat berlari kocar-kacir. Dalam serangan selama beberapa minggu terakhir, Hispuloh telah menggunakan drone bunuh diri dan roket dengan hulu ledak berat. Tentara Israel pun mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi proyektil dari Lebanon yang ditembakkan ke pos-pos Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.